Madrasa Bertaraf Internasional Amanatul Umah Pacat merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat Madrasa Aliyah atau SMA dari Yayasan Pendidikan Unggulan Amanatul Umah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami Wong Sangar dari MBI Amanatul Umah Pacat Wajogerto akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Inovasi Rapid Shield sebagai solusi untuk menfarming pada bawang merah di perkotaan Bawang merah merupakan sayuran tempat yang meskipun bukan asli Indonesia tetapi keberadaannya sebagai bumbu penyedap sangat dekat di lidah orang Indonesia Kebutuhan konsumsi akan bawang merah telah meningkat drastis sejak tahun lalu di negara ini Sebagai contoh, pada tahun 2021 kebutuhan konsumsi akan bawang merah sebesar 876.479 ton yang tetap ininya sedang menalami keningkatan sebesar 2,31% dari tahun 2020 yang hanya sebesar 856.671 ton Peningkatan konsumsi bawang merah tersebut di perkotaan Contohnya konsumsi bawang merah dengan produktivitas bawang merah masih kurang terpenting di perkotaan Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya lahan serta air yang cukup Selain itu, ada juga libat sendiri yang menjadi masalah besar dalam perkotaan Seperti contoh, libat paper Lipa paper merupakan salah satu libat yang sangat mengganggu di perkotaan Seperti mencemari sungai Lipa paper sendiri dapat dilihat di berbagai tempat Seperti di sungai atau DPI yang sangat banyak sekali libat papernya Dan itu ada juga limba sayuran Limba sayuran sendiri dihasilkan dari sisa-sisa dari tempat makan maupun restoran yang ada di perkotaan Di sini kami akan membuatkan dua limba tersebut sebagai solusi pemecahan masalah tersebut Dan ini dengan tujuan untuk meninggalkan produktivitas bawang di perkotaan Oleh karena itu, di sini kami akan memberikan solusi dari masalah-masalah tersebut Dengan membuat media tetam yang baru dengan bernama lipid cell Apa sih itu lipid cell? Lebih lengkapnya, simak video berikut lebih lanjut Bawang merah atau alium sapahel merupakan tanaman gultik berbuka dan tergolong tanaman rempah Bekipun bukan dari Indonesia, gunanya sebagai buku pengetah yang disukai oleh masyarakat Indonesia Taman bawang merah diduga berasal dari Asia Tengah, yaitu disiplin dari daerah India, Pakistan, sampai Palestina Di Indonesia, setiap provinsi sudah sangat membeliakan bahwa merah ini sendiri dikarenakan nilai ekonomi yang sangat tinggi Disposable diabers atau kompor sekali pakai yang sering digunakan oleh masyarakat Sering sekali menyebabkan pencemaran tanah, air, maupun berdarah Namun, di dalam diabers tersebut tergantung musur APK Selain kandungan tersebut, di dalam diabers tersebut mengandung hidrogel Yaitu gel yang berfungsi untuk menahan air maupun pertahankan air Gel tersebut mengandung sodium poligelirat Limba organik lainnya adalah limba sayur Limba sayur dihasilkan dari sisa atau potongan sayuran yang berasal dari tempat makan maupun restoran Limba sayur sendiri memiliki kandungan C atau N sebesar 12 Angka C atau N, rasi yang semakin rendah, menunjukkan bahwa Bawat organik sudah terkomposit dan hampir menjadi humus Salah satu limba organik yang dapat digunakan sebagai media tanam adalah Limba seragut kelapa atau kokopit Media kokopit memiliki kemampuan menyerap air yang lebih besar Dikarenakan memiliki poli mikro, sehingga memiliki ketersediaan air yang lebih tinggi Karakteristik lainnya adalah Dia mampu memikat dan menyimpan air dalam jumlah yang besar Serta memikat unsur-unsur hara esensial untuk tanaman Seperti magnesium, kalium, natrium, maupun pasfor Limba organik lainnya yang dapat digunakan sebagai media tanam Adalah limba ampas tebu Limba ampas tebu biasanya didapat dari pabrik gula maupun penjualan air tebu Selain murah dan mudah didapat, ampas tebu juga bisa terdekadasi secara alam Sehingga mampu menjadi serat penguat komposit yang dapat mengatasi permasalahan lingkungan Metode eksperimen memiliki salah satu metode yang dipakai oleh peneliti Metode ini digunakan agar peneliti lebih tahu apa keunggulan serta kekurangan dari produk tersebut Berikut ini adalah alat-alat yang akan dipakai untuk peneliti dalam penelitian kali ini Kemudian ataupun bahan yang akan digunakan pada penelitian kali ini Ini adalah komposisi dari HP sendiri Dengan limba sayur dan limba hidrogel pada paper sebagai pembanding Langkah-langkah membatai pit cells adalah sebagai berikut Yang pertama, siapkan alat dan bahan Yang kedua, kompos sayuran terlebih dahulu Yang ketiga, potong bahan-bahan lain seperti ampas tebu, kokopit, dan hidrogel Yang keempat, setelah kompos dijadih, masukkan semua bahan tersebut ke dalam bastok Kemudian asuk hingga rata Yang kelima, masukkan bahan-bahan tersebut semua ke dalam cetakan untuk dicetak Yang ke tujuh, keringkan hasil dari cetakan tersebut dengan cara dijemur dan dipanaskan dalam panci Setelah dipanaskan dalam panci, maka barbed wood siap untuk digunakan Berikut ini merupakan contoh dari desain prototip pada produk HP cells Metode analis data yang kami gunakan adalah Metode kuantitatif deskriptif Yang digunakan untuk mengukur perbedaan beberapa faktor Pada setiap variable Berdasarkan hasil dari uji pengukuran pH pada media tanam Didapatkan hasil sebagai berikut Tingkat kemasaman tanah atau pH tanah yang baik Bagi tumbuhan adalah berkisar 5,5 sampai 6,5 Jika kurang dari 5,5 maka tanaman akan teracuni sehingga tanaman menjadi gerdil Dan apabila lebih dari 6,5 maka tanaman akan kekurangan unsur MN Sebab itu maka tanaman akan menjadi gerdil juga Sehingga dapat diadun kesimpulan bahwa P0 atau P-Control memiliki pH di bawah rata-rata Sehingga tidak efektif untuk dijadikan sebagai media tanam Sedangkan pada P1, P2, maupun P3 Mereka berada pada tingkatan pH rata-rata yang cocok Sehingga mereka efektif dijadikan sebagai media tanam bawang merah Berdasarkan dari hasil uji pengukuran kelembapan tanah Didapatkan hasil sebagai berikut Kelembapan tanah yang optimal bagi bawang merah Berkisar antara 50 sampai 70% Maka dari itu Dapat kita simpulkan dari keras tersebut Bahwasanya P0 dan P1 tidak efektif untuk menghasilkan bawang merah yang ideal Karena P0 memiliki kelembapan yang terlalu rendah Sedangkan P1 memiliki kelembapan yang terlalu tinggi Sementara itu Untuk P2 dan P3 memiliki kelembapan yang ideal Sehingga kedua perlakuan tersebut bisa dipakai Untuk menghasilkan bawang merah yang ideal Berdasarkan hasil dari pengukuran jubilaturan bergerak merah Dapat dihasil jatang sebagai berikut Dari dalam tersebut Dapat kita kan bersama Bahwasanya P3 mengalami pertumbuhan tunas yang sangat baik Jadi dalam waktu satu kurang Dapat di 29 tunas yang tukung Waktu pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh IPK Dari 2 sahil yang telah dikompos Gandungan Atrium, Fosfor, dan Kaliu Merupakan organ penting Yang harus tersedia pakai tanaman Karena sebagai proses metakulisma dan biokimia asal Berdasarkan grafik hasil dari pengamatan 5 daun merah Dapat kita ketahui seperti berikutnya Dapat kita ketahui bersama Bahwasanya P3 mengalami pertumbuhan yang sangat baik Jadi pada bidang pertama didapati 1 daun P3 didapati 3 daun P3 didapati 6 daun Dan pinggu terakhir P3 didapati 8 daun Dari penelitian tersebut Dapat kita simpulkan bahwa Perlakuan dari P3 Dengan lima sayuran 75% Dan hidrogel 25% Memiliki pH 5,75 Dan kelembapan 6,25% Serta jumlah daun yang berjumlah 8 Dan jumlah tunas 29 Adalah perlakuan yang paling efektif Dalam meningkatkan laju pertumbuhan bawang merah Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan Dan tentunya masih banyak sekali kekurangan yang didapat Oleh karena itu Kami menyarankan agar dilakukan pelitian lebih lanjut Terhadap ketumbuhan pada tanaman lain Serta pada kandungan media tanam habit sales Saya Faradina Absar Abdallah Dan saya Ahmad Rafi Rizaldi Terima kasih kepada penelitian yang telah memberikan kami kesempatan Untuk mempresentasikan hasil penelitian kami Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di projek berikutnya Sampai jumpa di projek berikutnya Sampai jumpa di projek berikutnya Sampai jumpa di projek berikutnya